Berhutang termasuk praktek yang dibolehkan, tapi alangkah nikmatnya jika kita hidup tanpa ada beban hutang maaf. Berhutang termasuk praktek yang dibolehkan, tapi alangkah nikmatnya jika kita hidup tanpa ada beban hutang. Dari tauban Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari tiga hal, sombong, gulul atau khianat, dan hutang, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Ibn Majah. Akan tetapi sebaliknya, jika kita mati dalam kondisi masih punya hutang, akibatnya sungguh besar. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sabdanya, Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibn Majah. Itulah keadaan orang yang mati dalam keadaan masih membawa hutang dan belum juga dilunasi. Maka untuk membayarnya akan diambil dari pahala kebaikannya. Itulah yang terjadi ketika hari kiamat. Karena di sana tidak ada lagi dinar dan dirham, dolar atau rupiah untuk melunasi hutangnya. Bahkan, Rasulullah SAW menegaskan dalam hadith lain. Nafsul mu'minin mu'allakotun bidainihi hatta yukdo'anhu. Jiwa seorang mu'min masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Hadith riwayat Tirmizi. Apa yang dimaksud dengan menggantung? Al-Iraqi menjelaskan. Urusannya masih menggantung. Tidak ada hukuman baginya. Tidak bisa ditentukan apakah dia selamat ataukah binasa. Sampai dilihat bahwa hutangnya tersebut lunas atau tidak. Sementara jika orang yang berhutang berniat tidak mau melunasi hutang. Tentu akibatnya bisa fatal. Ia akan dihukumi sebagai pencuri. Rasulullah SAW bersabda. Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya. Maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Hadith riwayat Ibnu Majah. Al-Munawi menegaskan. Orang seperti ini akan dikumpulkan bersama golongan pencuri. Dan akan diberi balasan sebagaimana mereka. Bahkan Ibnu Majah juga membawakan riwayat lainnya. Rasulullah SAW bersabda. Barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat ingin menghancurkannya. Maka Allah juga akan menghancurkan dirinya. Hadith riwayat Bukhari dan Ibnu Majah. Di antara maksud hadith ini adalah. Barang siapa yang mengambil harta manusia melalui jalan hutang. Lalu dia berniat tidak ingin mengembalikan hutang tersebut. Maka Allah pun akan menghancurkannya. Itu sebabnya Rasulullah SAW enggan menyolati jenazah orang yang masih punya tanggungan hutang. Sampai hutangnya dilunasi. Salamah bin Al-Aqwa' radiyallahu anhu menuturkan. Kami duduk di sisi Nabi SAW. Lalu didatangkanlah satu jenazah. Lalu beliau bertanya. Apakah dia memiliki hutang? Mereka para sahabat menjawab. Tidak ada. Lalu beliau mengatakan. Apakah dia meninggalkan sesuatu? Lantas mereka para sahabat menjawab. Tidak. Lalu beliau SAW menyolati jenazah tersebut. Kemudian didatangkanlah jenazah lainnya. Lalu para sahabat berkata. Wahai Rasulullah salatkanlah dia. Lalu beliau bertanya. Apakah dia memiliki hutang? Mereka para sahabat menjawab. Iya. Lalu beliau mengatakan. Apakah dia meninggalkan sesuatu? Lantas mereka para sahabat menjawab. Ada. Sebanyak tiga dinar. Lalu beliau mensolati jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah ketiga. Lalu para sahabat berkata. Solatkanlah dia. Beliau bertanya. Apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka para sahabat menjawab. Tidak ada. Lalu beliau bertanya. Apakah dia memiliki hutang? Mereka menjawab. Ada tiga dinar. Beliau berkata. Solatkanlah sahabat kalian ini. Lantas Abu Qatadah berkata. Wahai Rasulullah. Solatkanlah dia. Biar aku saja yang menanggung hutangnya. Kemudian beliau pun menyolatinya. Hadith Riwayat Bukhari. Begitu besar dan bahayanya hutang jika tidak dibayarkan. Rasulullah SAW bahkan mengabarkan pada kita. Bahwa hutang akan menghambat seseorang di akhirat. Sekalipun ia mati syahid. Rasulullah SAW bersabda. Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni. Kecuali hutang. Hadith Riwayat Muslim. Oleh karena itu. Seseorang hendaknya berfikir. Mampukah saya melunasi hutang? Dan mendesakkah saya berhutang? Karena ingatlah. Hutang pada manusia. Tidak bisa dilunasi hanya dengan istighfar. Pemirsa. Bagaimana Islam mengatur hutang piutang yang membawa pelakunya ke surga. Dan menghindarkan dari api neraka? Semua itu bisa terjadi jika memperhatikan adab-adabnya. Pertama, hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan. Hal ini diperintahkan Allah SWT dalam firmannya. Hai orang-orang yang beriman. Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan. Hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang ditulis itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabnya. Dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya. Atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan. Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Dari ayat ini dapatlah dipahami bahwa transaksi hutang piutang hendaknya dicatat, ditulis. Dan ada saksi yang menyaksikan transaksi hutang piutang tersebut. Ini dimaksudkan untuk menjaga bukti transaksi hutang piutang. Guna keperluan sewaktu-waktu di kemudian hari. Kedua, pemberi hutang atau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Kaedah hukum Islam menetapkan, setiap hutang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba. Hal ini terjadi jika salah satu pihak baik penghutang atau pemberi hutang, mensyaratkan atau menjanjikan penambahan. Dengan kata lain, pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' para ulama. Keharaman ini meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan pinjaman kepada si peminjam. Karena tujuan dari pemberi pinjaman adalah mengasihi si peminjam dan menolongnya. Tujuannya bukan mencari kompensasi atau keuntungan. Catatan ketiga, kebaikan sepantasnya dibalas dengan kebaikan. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian hutang. Hadith Riwayat Bukhari Dari Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu, ia berkata, Aku mendatangi Nabi SAW di masjid, sedangkan beliau mempunyai hutang kepadaku. Lalu beliau membayarnya dan menambahkannya. Hadith Riwayat Bukhari Keempat, berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya. Jika seseorang berhutang dengan tujuan buruk, maka dia telah berbuat zolim dan dosa. Misalnya, berhutang untuk menutupi hutang yang tidak terbayar. Berhutang untuk sekedar bersenang-senang. Berhutang dengan niat meminta. Karena biasanya, jika meminta tidak diberi, maka digunakan istilah hutang agar mau memberi. Atau berhutang dengan niat tidak akan melunasinya. Nabi SAW bersabda, Barang siapa yang berhutang dengan tujuan untuk mengembalikannya, maka Allah Ta'ala akan tunaikan untuknya. Dan barang siapa berhutang dengan niat untuk tidak melunasinya, Maka Allah Ta'ala akan membinasakannya. Hadith riwayat Bukhari Maka, orang yang berhutang dengan niat dan tekad untuk menunaikannya, Allah pun memudahkan baginya untuk melunasinya. Sebaliknya, ketika seseorang bertekad pada dirinya, bahwa hutang yang dia peroleh dari seseorang tidak disertai dengan niat yang baik, Maka Allah Ta'ala membinasakan hidupnya dengan hutang tersebut. Allah melelahkan badannya dalam mencari, tetapi tidak kunjung dapat. Dan dia letihkan jiwanya karena memikirkan hutang tersebut. Kalau hal itu terjadi di dunia yang fana, bagaimana dengan akhirat yang kekal dan abadi? Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, Hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan pinjaman. Karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan. Janganlah berdiam diri atau lari dari si pemberi pinjaman, Karena akan memperparah keadaan, Dan merubah hutang yang awalnya sebagai wujud kasih sayang, Berubah menjadi permusuhan dan perpecahan. Menggunakan uang pinjaman dengan sebaik mungkin, Menyadari bahwa pinjaman merupakan amanah yang harus dia kembalikan. Rasulullah SAW bersabda, Tangan bertanggung jawab atas semua yang diambilnya, Hingga dia menunaikannya. Hadith Riwayat Abu Daud Tirmizi Orang yang berhutang, Hendaknya berusaha menunasi hutangnya sesegera mungkin, Ketika ia telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan hutangnya itu. Sebab, Orang yang menunda-nunda perunasan hutang padahal ia telah mampu, Maka ia tergolong orang yang berbuat zolim, Sebagaimana sabda nabi, Menunda pembayaran bagi orang yang mampu, Merupakan suatu kezaliman. Hadith Riwayat Bukhari, Abu Daud dan Ibnu Macah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!